Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mengunjungi lokasi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di Desa Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur, Rabu Siang. Ia optimis Hari Raya Idul Fitri para penyintas erupsi Gunung Semeru bisa menempati tempat relokasi tersebut. Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang melihat proses pembangunan hunian sementara dan hunian tetap yang berjalan secara beriringan. Untuk hunian sementara masih dalam proses pengerjaan oleh para NGO atau donatur, sementara untuk hunian tetap dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Saat ini sudah ada 1.657 rumah yang sudah selesai dari target hunian tetap hampir 2.000 rumah. Pemerintah optimis dalam kurun waktu dua pekan ke depan sisa pembangunan hunian tetap dapat diselesaikan dan dapat ditempati oleh penyintas erupsi Gunung Semeru. Khofifah berharap Presiden Jokowi Dodo dapat meresmikan tempat relokasi tersebut. Sebab proses pembangunan tempat relokasi korban erupsi Gunung Semeru ini merupakan percontohan nasional proses pembangunan hunian tetap dan hunian sementara yang terintegrasi secara cepat. Tentu kita mohon Pak Presiden berkenan untuk meresmikan setelah seluruh instalasi selesai. Jadi proses memulai memasuki rumah saya rasa sudah bisa dicicil. Sambil bersih-bersih rumah tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati ini bisa masuk kategori cash for work padat karya. Padat karya ini dimungkinkan mereka bekerja tapi mereka juga mendapatkan upah gitu. Sekarang prioritas untuk menyambungkan yang antara hunian tetap dan hunian sementara sejumlah 473. Nah prioritas kemarin yang terhitung kita bisa mampu dalam waktu satu minggu setengah ini 300 lebih. Nah kalau sudah sambung antara hunian tetap dan hunian sementara yang satu blok nanti akan-akan segera kita lakukan launching untuk masyarakat mulai menempati. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang Jawa Timur